Terima kasih. Terima kasih. Kayaknya orang sungga nih. Orang sungga. Ini nama akunnya. Sipa Tah Patah. Sipa... Ren, ini kita harus... Membuat sebuah. Sakit? Enggak. Berarti anda sehat ya? Silahkan. Anda betul pemilik akun kalau gak sakit kan? Sehat, sehat. Patah, patah. Huuuuh! Apa... Sampai teman. Khamisipomendan. Pohon perhatiannya sebentar. Karena ada yang saya sampaikan. saya ingin membuat media sosial tambahan untuk lapor pak karena ada akun-akun yang tidak bertanggung jawab yang telah mencemarkan nama baik kantor kita terutama saya maksudnya gimana? saya gak tau ini saya lihat nih ada instagram bernama ad si patah-patah ini berisi foto-foto saya telanjang mana dia foto? mana telanjang? bawahnya nah kelihatan gak? dan followersnya 100 ribu loh banyak eh follow-follow jangan dong jangan dong ini paling haters biasa lah komandan tapi ini udah sangat mengganggu bukan hanya gitu kalau saya jelek lapor pak juga pasti ikutan ke bawah jelek enggak juga sih nanti kayaknya lebih ke personal kan? dia ke pd kalau dia jelek lapor pak jelek enak kan? kalau dia jelek lapor pak bagus untuk itu ini menyangkut kribi dili ini menyangkut kribi dili kribi dili kribi dili kribi dili kribi dili malah salah ya ya bener 2 men dan dan tugas oh yang lain gak pada masuk ya iya biasanya build in doang saya akan memberikan tugas tambahan buat kalian semua untuk menaikkan follower instagramnya lapor pak buat apa? buat promo kita udah ada official trans 7 udah ada official lapor pak tapi ini menyangkut nama baik saya bodo amat ya nama-namain kerjaan kita juga komandan ini tugas namanya namanya komandan kalau memberikan tugas kepada bawahan harus diikuti itu SOP nya seperti itu kamu saya tunjuk sebagai tim desain jadi kamu yang akan jadi admin dalam instagram ini bentar-bentar apa nih desain di setekor tapi ini disini dia menjadi tim desain saya ya tolong akun kita dibuat dengan baik saya madan handphone aja gak punya kok belah di palau handphone aja gak punya handphone aja gak punya yaudah eh lo mau desain buat foto video segala macemnya mau pake apa? ya handphone gak ada pake laptop ya? ya pake apa aplikasi apa? ya photocad apa photoshop apa? photocad atau photoshop photoshop aja ya? photoshop dia ngerti photoshop nih paham lo bilang gak punya handphone ini ya? apa? apa? yang aja lo gak mau ya? kasih tugas lupa dan? ada di belakang saya taro alesan aja setengah nih photoshop kamu kan dia ini jago desain wen karena dulu kuliahnya dia kan di seni runyam seni runyam seni runyam seni rupa emang kalo kuliah di seni rupa runyam sih iya makanya tau lo di desain yang bagus? ini kayaknya orang suda nih orang suda tau dari mana lo? ini nama akunnya si patah patah si pah wen ini kita harus membuat sebuah ya tunggu baru gak wen? ya ini kita itu kan? ini tugas kita iyaudah 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 ini rasanya jadi Andre ya? iya rasanya jadi Andre ya? iya namanya dulu waaah soto ayam nih soto ayam bubur bubur tadi kata mesernya bubur soto ayam gak ada kuah gak warna kuning kalau dibilang soto ayam ini kasihan nih buburnya masih baik-baik kenapa? iya polos tadi meternya apa? berdadam 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 lah kok gitu? buburlah padaku jadi 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 ada ada gak maksud apa nih iyaudah 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 kalau orang bisa lembur kalau orang bisa lembur dan lengker jangan main-mainin dulu lo mau mainkan yu nih kalau saya udah kasih tugas gimana gak dimain-mainin tampangnya begini ya? iyaudah ayo bawa apaan nih? kan tadi pak komandan mintanya apa? bubur ya bener gak bubur? masa polos begitu doang? coba ngomongnya yang jelas bubur ayam eh saya tambahin ayamnya kalau cuma ngomong bubur doang yaudah bubur doang ngapain saya tambahin ayam? gak ngerti dong kalau bubur itu lengkap ya gak bisa dong gak bisa bener gak padahal? bener pak komandan mau sarapan apa? eh sarapan bubur gue mah biasanya kalau saya nitip sama yuk iya saya bilang ya yuk beli bubur kacang jo nah ada bubur ada kacang jo kacang jo aku hendi juga kalau misal mie ayam mie ada ayamnya jadi saya salah? salah ngomongnya apa? bubur nah ini? bubur terus nanyain apa lagi? jangan ngeluncak lah jadi komandan iya maaf maaf gak tau salah ini udah dipelih eh gimana sih? yaudah yaudah taruh komandan juga sih lo udah tau gosip baru belum? ada apa lagi nih? nih ada hatersnya komandan sayangin tuh saya paling sering ketemu sama yang ini kenapa ya? si bibir gatel jadi iya iya kalo udah malem begini nih bener iya emang SPJ tau aja apaan sih katanya? SPJ si bibir jeding kalau komandan punya haters followernya 100 ribu komandan harus belajar sama Ayu Ting Ting kenapa? followernya puluhan juta puluhan juta hatersnya juga banyak mayoritas 90% hatersnya ayo tapi dia ayo gak kan gua ngomongin Ayu Ting Ting bisa sampe puluhan juta follower tuh gimana? ya santainya aja santainya aja kalau komandan harus belajar dari yang namanya Ayu Ting Ting dia berhasil survive bagusnya dan membalikan kondisi dari banyak terhadap pohon yang berbuah manis yang dilemparin sama orang jadi anggap aja komandan lagi di atas angin jadi hatersnya banyak dia kaso aja ayo apa ini harus ngurusin begini dan dan apa kayak gini dan apa ini apa gambar apa ini ceritanya 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 cerita gambar gak ada apa-apanya begitu nih komandan ngasih kita tugas bikin akun sosial media yang update wah seru tuh seru kitanya keberatan gua gak bisa lu mau emang sering upload upload kamu kan yang followers sih paling banyak 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 kamu jadi admin di sosial media sama di cek nih si patah-patah ini siapa ini si patah-patah ini yang polisi ini siapa saya pepokomandan saya ngasih tugas ke ayu ayu kan jago nih sosial media bener dan kalau masalah itu gampang saya mau bawa tin dadan dulu nih pokokin lu agak lama karena lu manual pake mouse dong tarah dong tapi gak salah orang biar cepet biar cepet kalo pake mouse lebih cepet mouse saya kasih tugas kamu langsung dem aja eh langsung dem 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 langsung dem dem direct visit dia bacakan dem dem udah langsung aja ini gak bisa kalo gak ini aja kita panggil orang IT kita aaah IT tepon IT Ivan dia lucu ya Ivan kan namanya iya iya gimana IT iya namanya Ivan orang IT kita halo Ivan bisa ke kantor gak dipanggil sama komandan ha lagi manggung lah ini Ivan mana oh Ivan 17 salah salah ke kantor di ini ke kantor tolong bantu saya ha rekaman Oh, Ivan Mansur? Salah, salah, salah. Halo? Ivan? Ya, disuruh dateng ke kantor. Hah? Gak bisa. Bagaimana Ruben? Ivan Gunawan? Oh, pada salah semua ini. Halo? Ivan? Hmm? Disuruh ke kantor nih. Hah? Lagi nemenin Mama Goyang? Ivan-nya Inul. Tau nggak? Anaknya. Iya, daripada Ivan Bahdi menurut baca. Keren, ngerjain. Teman-nurut. Biar ngerjain. Ini dia doang. Minimal siapa? Iya. Ya lah. Ini ada nih. Halo, Ivan? Lagi sibuk nggak? Mau dipanggil komandan ke kantor? Iya, ada urusan ini. Sosial media. Iya, iya, iya. Ditunggu ya. Oke. Halo, guys. Ini namanya Ruang Arsip. Eh, ya. Ini biasa. Wah, nggak rame nih. Lah, lah, lah. Eh, sini, sini. Kenapa sih? Kan di kantor ini nggak boleh punya handphone. Ya, bukan punya saya ini. Punya siapa? Coba sini, keluarin. Oh, ngerekam-ngerekam loh. Iya. Iya. Punya ini, punya Bu Ayu. Bantuin dia. Masa Bu Ayu. Siapa? Gue punya lo. Satu lagi, keluarin. Ih, iya ini. Tahanan dua. Wow. Ini nih. Dan, bantuin. Tahanan nggak tahu duduk. Nggak tahu diri. Nggak tahu diri. Nggak tahu diri. Dikasih kesempatan. Dikasih kesempatan malah begini nih. Nggak bantuin. Wah, Ayu bikin konten. Bikin konten apa, Ayu? Apa? Kan dia kan follower sebanyak. Ya, bikin konten aja. Konten Youtube, Instagram. Bikin-bikin makanan. Ngapasih emang? Pesono aja loh, kesono. Gue yakin kayaknya kalau nggak gilang atau sih? Oh iya. Nanti ngambil gambar. Bisa aja di capture videonya. Edit. Kebanyakan lo. Kodak paling enam. Banyak menurut. Eh, please, please, please. Jangan diperiksa dong. Ntar lo. Nggak, nggak, bel. Dia follow akun si Pata-Pata, komandan. Wah. Lo follow si Pata-Pata? Ini kan saya pakai akunnya. Ayu saya admin nih, bantuin. Nanti. Ayu. Kok bisa follow akun si Pata-Pata? Halo, saya orang bukan nakas. Oh iya. Jujur aja kamu yuk. Saya. Kok lo follow ini akun hatersnya komandan? Nggak mungkin saya yang follow. Yang megang handphone siapa? Pak Dika. Dika. Lu yang follow. Kalo lu ya. 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 Kasih gua kesempatan untuk jelasin. Coba, jelasin. Oke. Oke. Gw bikin video klarifikasi. Gak bisa. Gak bisa. Gak bisa. Gak bisa. Gak apa-apa. Klarifikasi. Klarifikasi mulu. Saya juga capek. Gak ada adsense lagi. Makanya. Giamin aja. Ini kan handphonenya. Gila. Jujur saya gak tau. Dan mungkin itu kesalahan saya kepencet gitu. Saya gak tau. Balik ke penjara. Balik ke penjara. Balik ke penjara. Handphone ya? Boleh bawa handphone. Handphone boleh bawa ya. Tahan dah. Taruh 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 handphone taruh. Nanti main-main ini lagi lu. Tahanan. Oh lu pencet. Yuh. Ya ampun lu. Jadi udah jelas sekarang. Panggil ahli antinya. Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siap komandan. Ada yang bisa saya banting. Bantu dong. Kalau banting aja nih banting nih. Waduh. Itu ngapain? Biar gak ngalahin kamera. Biar gak ngalahin kamera. Silahkan duduk. Siap. Mas Iban. Ya. Kami butuh anda untuk segera melacak siapa kira-kira pemilik akun dari Instagram si patah-patah. Karena dia telah mencoreng nama baik kepolisian. Iya. Dengan. Membuat akun haters. Bisa diem gak gue tampol loh. Membuat akun haters. Untuk komandan kami. Terbenci. Tersayang dong. Tersayang. Gak ada kami sayang-sayang sama dia. Oke. Ini accountnya si patah-patah ya. Diambil lagi. Lu banyak apa sih yuk. Biar kegiatan lu bekerja gitu ya. Lagi caper dia. Oke ini saya mau nanya dulu nih boleh komandan. Boleh. Udah lama accountnya. Justru saya kalau saya tahu saya gak mungkin panggil anda. Oh iya. Kalau dilihat dari followernya sih harusnya udah lama ya. Wendy. Tolong. Tolong. Kenapa kemana? Tarikin saya nih udah menjatuh. Coba bisa dilacak. Saya mau anda tolong lacak dan kita. Cari dari kode IP nya. Dicek di lokasinya. Oke saya coba cek dulu sekarang ya. Oke komandan ini kalau bisa dilihat di sini ya. Dari Google Map ini. Hmm. Kelihatannya lokasinya pelakunya ada di LA. LA. Los Angeles. Lenteng Agung. Oh deket sini. Deket rumah saya berarti gampang dilacak pak om. Deket rumah kamu disitu. Iya. Kalau begitu sudah ketemu lokasi Lenteng Agung. Langsung. Ceput tersangka. Siap komandan. Ya. Ceput langsung. Ini cepet. Ini harus kayak begini komandan. Ini dong IT nya kalau begitu. Saya mau makan siang dulu kalau begitu. Nih bubur gak ada yang mau makan nih bubur. Wih. Dan. Udah lah gak usah bikin-bikin konten lah buat apaan. Maksudnya apa? Ya kan kita petugas. Ntar yang ada kita sibuk bikin konten. Bukan maksudnya tuh. Kita kerja bener aja. Penjahat belum tentu ketakap sama kita. Apalagi dicampur bikin konten. Bukan maksud saya. Biar kita bisa ngecek. Cek apa? Itu yang si patah-patah tadi. Parah parah. Gak bisa. Diblok terus sama si patah-patah ini. Kok di blok sih? Ya kalau gue mau akses masuk ke si patah-patah ini gak bisa. Maksudnya gimana sih Nan? Hahahaha. 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 Gua lagi bikin akun. Akun fake. Ngerti gak sih lu? Ngerti. Terus? Supaya gua bisa ngeliat ini si patah-patah. Gua mau DM dia. Gua pengen bilang sama dia. Eh lu jangan ngantain akunnya ini-ini gitu loh. Eh tau dong kalau itu komandan. Kan gua bikin akun fake. Ya walaupun akun fake karena to the point langsung. Eh lu jangan gangguin ini. Berarti dia gak ngerti. Silahkan masuk. Maaf Nan agak lama memang saya nunggu. Silahkan masuk mbak. Silahkan duduk. Ini pelakunya komandan. Ini yang pemilik akun si patah-patah. Dan saya sudah konfirmasi ke tetangganya di area tempat dia tinggal. Bahwa memang dia dikenal disitu sebagai si patah-patah. Cepat sekali anda menangkapnya Nika. Oh iya. Sebentar. Balik lagi. Boleh pinjem tangan. Sakit? Sakit? Engga. Engga berarti anda sehat ya silahkan. Anda betul memilik akun kalau gak sakit kan? Ya. Patah-patah. Ya. Aduh sakit. Ya. Kalau dia sakit sedih. Pinjem banget. Sakit. 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 Berobat. Apa benar anda yang mempunyai akun sepatah-patah? Betul. Apa maksud anda melakukan pencemaran foto-foto saya? Lalu dibuat jelek-jelek seperti itu. Emang bapak cakep? Jelek. Jangan salah. 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 Tapi jangan diperparah dong dengan begitu. Untuk teman memperparah kejelekan saya. Ini sama saja anda telah melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan. Ini ada pasalnya. Berapa? Bapak komandannya. Bapak komandannya. Bapak komandannya. Bapak komandannya. Saya ngetes anak buat saya. Anda tahu? Enggak. Enggak aja gimana? Enggak. Mohon maaf. Kenapa? Langsung aja itu the point. Alasan anda membuat akun haters itu. Buat komandan kami. Ini apa? Tersinta. Berbindah. Sebenarnya saya dendam sih sama bapak ini. Komandan ini. Emang saya pernah melakukan apa sama anda? Bapak ingat kakak saya? Siapa? Kak Julbahar. Waktu itu saingan sama bapak. Tapi bapak terpilih dan dia sampai sekarang stres pak. Oh saya tahu. Yang dulu sama-sama ketika kita mencalonkan menjadi komandan. Iya. Betul sekali. Dan saya terpilih dia tidak? Dia tidak. Lalu dia stres? Dia stres. Sampai sekarang semua kambing ayam disuruh baris berbaris sama dia. Sampai saat ini. Karena dia pengen jadi komandan. Pengen jadi komandan. Kambing masih agak gampang. Ayam ini. Ayam agak susah loh baris berbaris loh. Iya. Tapi itu dilakukan. Dikumpulin ayamnya. Kadang ayamnya gak bisa baris. Ini iket-iketin satu-satu. Biar rapih. Biar rapih. Itu pak. Ibu mestinya kasih tau ke kakak ibu. Ya itu kan sebuah takdir. Saya minta maaf. Karena yang menjadi saya komandan bukan saya. Siapa pak? Terus tujuh. Kantor pusat. Kantor pusat. Ya. Saya gak bisa apa-apa kan. Itu pilihan dari kakak saya. Harusnya bapak mundur aja. Serahkan aja itu sama kakak saya. Saya udah mau mundur. Belakang saya tembok. Tapi anda juga menikmati keuntungan kan. Karena follower anda lumayan banyak. Di akun itu 100 ribu loh. Saya memang banyak follower saya. Saya terkenal pak. Saya terkenal. Misalnya diturunin ya. Takutnya terlalu menerbangin. Ini profil beliau. Beliau mengaku terkenal. Memang terkenal. Karena warga sekitar semua mengenali sosok beliau ini. Tau kan. Kenapa anda menamakan akunnya si patah-patah? Ya karena saya emang terkenal dengan dari kecil goyangan saya patah-patah pak. Jadi semua orang memanggil saya patah-patah. Emang itu menjadi ciri Hasanda ya? Iya pak. Ini kayaknya penyanyi dang dokumenan. Anissa Bahar. Betul sekali. Saya udah curiga. Oke berarti ini motivasinya adalah sakit hati. Sakit hati. Kalau begitu. Sakit hati yang kini kau rasakan. Namun tak sepedi yang kuderita. Berjumat saja berlayar kalau kau takut melombang. Berjumat saja bercinta kalau kau takut sengsara. Hihihi. Di pinggir jalan. Nyanya pinggir jalan. Di semua bantin dong warga sih. Ini. Makan jalan iya, panggungnya makan jalan, iya makanya saya dibangguin, suruh bayar teh maaf ya. Anissa Bahar, anda memang hit sekali menjadi sebuah ikon patah-patah, beberapa tahun yang lalu. Masih keapa sih? Enggak ada. Sekarang apakah masih bisa patah-patah? Bisa. Masa sih? Bisa dong. Boleh gak aku melihat patah-patahnya? Tapi, janji ya. Tapi janji ya. Apa tuh? Kita bayikan. Oke. Gampang Mbak Amir. Tadi udah marah-marah. Ada udah emosi. Soal tadi dia udah nyanyi, jadi terhibur. Begitu. Jadi Bapak mau melihat saya patah-patah? Apa Bapak mau belajar patah-patah sama? Mau, mau, mau. Boleh? Oke. Mas. Kakinya di kedepanin. Agak nonggeng dikit. Oke. Tuh. Wak. Gak. Siapa? Maju dong. Di situ aja. Jangan dong. Kesini. Jangan posisiko begini. Kalau begini namanya nyamping. Gimana? Gitu Pak. Susah gak lo? Susah. Toba. 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 Gini. Susah. Tuh. Susah. Tuh. bisa ya. Kamu lihat ya. Kamu lihat ya. Awas lu dateng lagi ke dangutan. Eh pengen dia. Coba deh, saya coba. Coba bisa gak? Coba. Begini, gampang kok. Gini, kamu berarti dari... Kamu bisanya sini apa sini, terserah. Terserah kamu mau dipegangin, sayang. Klarifikasi lagi. Belum, belum. Oke, ini agak sedikit begini. Kayaknya kamu perlu belajar sama saya deh. Yuk, pripati. Iya, wah. Maaf, maaf. Mbak Anissa. Saya melihat Mbak Anissa ini... Maaf ya, perkembangannya luar biasa. Dari sisi apa? Karena dari sisi dietnya, dietnya kayaknya berhasil. Selama 6 bulan, ini kayak kembali seperti dulu lagi. Iya, drastis loh. Drastis, drastis banget ya. Turun berapa kilo? 23 kilo. Itu apakah Anda melakukan olahraga atau makan sehat atau seperti apa? Olahraga dan makan sehat. Beratnya tuh menurunkan 23 kilo? Awalnya berat. Awalnya berat. Tapi setelah 4 bulan saya coba, alhamdulillah udah terbiasa sekarang. Jadi sekarang saya tidak bisa makan banyak. Karena memang posisi lambungnya udah terbiasa makan sedikit. Tapi sering. Saya makan sehari bisa 6 sampai dengan 8 kali. Oh? Tapi sering. Cuma sedikit-sedikit ya? Cuma sedikit-sedikit. Oh kan pilihannya ada dua. Banyak tapi sedikit. Eh banyak tapi jarang. Banyak tapi jarang. Atau sedikit tapi sering. Yang bagus yang sedikit tapi sering. Nah kalau teman-teman saya itu, sering tapi banyak gitu ya. Nih pahlawan yang mulut kenapa ya? Gitu. Pernah gak sempet ngerasa, aduh ngapain sih gini capek gitu. Maksudnya kayak ngerasa nyiksa diri sendiri. Pernah pernah. Gue hidup buat apa sih? Gue cari duit buat apa gak bisa menikmati hidup. Itu gimana? Pernah pernah kayak gitu. Justru saya awalnya dulunya gak pernah berhasil. Karena saya punya pemikiran seperti itu. Tapi karena, karena bullying netizen terhadap saya. Dibilang karung beras, dibilang smartphone, kulkas 4 pintu bahkan. Ya jadi dari situ saya berusaha untuk merubah diri saya untuk lebih baik. Terima kasih. 23 kg Pak. Wah luar biasa itu. Tapi ini hebat loh. Bullying dijadikan motivasi untuk akhirnya membungkam kata-kata itu. Dengan sebuah tindakan. Menurut. 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 saya mendukung wajarin gue ya record gue nih eh 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 pak tampon itu gak ada yang punya lang ob begini mah gue doang ih gokil 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 kayak handikam nanti lo record ya oh ya 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 nakan-nakan gue kerja rajin banget oke oke record ya 3 2 1 oke lu jangan liat sini lu jangan liat sini kan kayak handik gak bisa lang gue kalo udah kameranya pengen ngeliat aja goyang dikit dong goyang dikit dong goyang dikit udah belum lu bisa gak udah ini ya bocor 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 haken ha 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 kasih info nya gue udah nahan dilolosin sama dia ngapain lu padahal apaan bocor bocor bikin konten ngapain sih orang lagi bikin konten dulu dulu lu dari belakang kan bisa banyak pintu dari sana bisa kan jam kerja kok malah bikin konten wawah yuk gak kira-kira ini jam kerja malah bikin konten biar apa sih bu ayu sayang kan udah bersih semuanya kerja iya udah senggang lah wakannya ini yang ditakuti nih kerja karena konten bikin-bikin kayak begitu foto video biar terlihat kerja oh ya emang iya bagus dong buat image kita bener gak lah iya tau kan juga ini kegiatannya positif iya ah lu bikin konten dulu biar di notice sama artis korea kan iya iya abis di notice sama udah udah di notice ca ca siapa tuh ca di kin ca lontong ca di kin ca lontong gua salah ca sodik eh gimana nih padika gue males bikin konten-konten apa mendingan hire orang yang profesional itu aja orang IT sih Ivan hire dia sebagai orang yang megang sosmed dia yang bikin konten dia yang bikin konten bukan kita yang ribet yaudah iya keren lah telepon dulu dah panggil lagi nih iya telepon lagi iya halo Ivan Ivan dateng ke kantor lagi ya Ivan siapa oh bener ya kan kita mancing aja kan gak ada ini udah bener oh iya bener ha lagi di studio kok Ivan slang iya ding 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 aduh kalo ngepon yang bener apa ah salah baik iya udah yuk apa yang diterusin lagi halo assalamualaikum nah ini sopan pan ini dipanggil lagi ke kantor komandan iya ah lagi ngurus binatang oh ini siapa sih Irfan Hakim ha 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 ah ha 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 Namanya Mama kan nyebutnya begitu, kalau nipan-nipan, iya iya makanya kan dioleh simpan itu, iya bener dong dioleh simpan itu, pasal ke gigi, apa ini orang Udah gue whatsapp aja iya, iya whatsapp, lu juga sih ah, momen banyak banget, udah udah habis simpan ini, gue banyak lang, iya temen lu banyak, gak salah Dah, dia bilang oke tuh, udah aman berarti kita anggap pusing kalau dipikirin media, tapi masa seorang ahli IT jadi admin sosial media, ya bisa lah paham dong, apa dia kan dia ngerti, dia pasti mempelajari semuanya, side job-side joban lah Kenapa, gue? Kau Wendy sama Padika, yakin kamu bikin konten? Apain, apa emang? Hah? Males Bener Iya Yakin? Yakin Ini kalian FYP loh Hah? FYP apaan? FYP yang di tok tok itu For your page For your page Muncul di timeline Ah udah biasa Udah biasa Jadi gue kasih tau, lu udah biasa masuk yang motong tapi orang Iya Hah? Tuh FYP FYP Coba, kurang ngetok apa tuh? Banyak banget yang ngerela gitu Iya Empat doang itu Temen lu Oh terasa doang Ini lu parah Pak, keren banget kalian bisa FYP Lakut cuy Bisa itu endorse segerisan gitu Bisa Kita bisa viral jadi polisi ganteng gitu Bisa Nggak Nggak Diundang ke TV-TV gitu Iya Kalau padikamah bisa dan ngetok dong Kalau padikamah Men buang aja Men dibuang-buang aja Telpon tadi? Engga Whatsapp Oh Whatsapp ya Telepon kasus kita malah jadi make it Gimana? Kawin Ntar Evan gak? Iya Ini kita jadi mempekerjakan event gak nih? Menjadi bikin konten gak tuh? Ya kadung lu udah ngelepon gimana? Udah Whatsapp dia Ah Evan udah dateng terus keapa ini? Kita aja ngobrol aja Gak usah ngebahas masalah itu Biar kita aja lah Eh Kalau kalian males ngeladenin Biar aku aja ngeladenin Hehehe Man gue tadi Whatsapp lu dateng ke kantor tuh gue pengen nanya Iya Nanya apa nih? Kalau gak salah lu dulunya guru kan? Duduk Man Oke Guru apa ya? Lu sayang lu jatuh Guru Guru Dulu gue guru matematik Wah Guru matematika? Jadi gue emang suka berhitung Cuma gue harus pertegas gue bukan cowok yang perhitungan bro Oh Tapi lu suka matematika? Suka matematika Iya Apa namanya Lu ngajar tuh tingkatnya apa? Ngajarnya dari SD Terus sampai ke anak-anak yang mulai ababil SMP Sampai ke SMA Wow Berarti S1 atau S2? S2 S2 Kenapa lu tertarik jadi guru? Sebenernya sih gak tertarik juga ya bro ya Dulu mah sekolah nyontek-nyontek juga gitu loh Gak sepintar itu juga Cuman Ya masa-masa dulu sempet Gue bisa bilang kecelakaan lah bro jadi guru Jadi karena memang dulu kondisi sempet sulit Terus keliatannya pengen coba mandiri Kesempatannya jadi guru les dulu Kok lu bisa jadi minoritas di Maksudnya minoritas dalam artian gini ya Biasanya siswa itu Gak suka pelajaran matematika Kenapa lu jadi orang yang terbilang jarang Orang suka matematika Terus tiba-tiba lu suka dan sampai jadi guru gitu Dibayar bro Oh karena kerja Tapi lu harus mendalami ilmunya Oh iya 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 Tapi karena emang suka berarti kan Iya Awalnya sebenernya gak suka juga Maksudnya biasa aja lah biasa aja Cuma mungkin lebih karena Wih Bisa dapet duit sendiri nih dulu gitu kan Lu mulai kan SMA 1 Oh iya iya Terus ngajarin ya Murid berarti gak biar jauh dong umurnya kan Oke sekarang gue ngetes Kalau lu emang guru matematika Waduh Oke Soal Sinkostan Ah Yang paling berat yang mana dikerjainnya Sinkostan ya Ini bikin dimana gue Ya jawab aja dulu Dari Sinkostan Lebih berat mana Sinkostan Yang berat Tan deh Kenapa tuh Kenapa Karena tan kan panjangannya tanen Tahanan 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 Pantesan Ada Sinkost tangan Sinkost aku kangen Iya Oh kangen Aduh ayo digelendotin bete nih Yang paling berat itu Apa Bawa besi terus denger jokes lu Emosi aja Emosi aja Ya namanya juga nyoba Iya sama-sama Oh udah ada itu Silahkan Oke Gue disini udah menghimpun beberapa soal Lu tolong kerjakan di Di Lu ada spidolnya udah ngatung Jangan sesusah nih Engga Diameter sebuah roda 42 cm Oke Diameter 42 42 Iya Jika roda berputar 100 kali dalam 3 menit 100 kali 3 menit Iya Berapa jauh jarak yang ditempuh dalam 12 menit Rumit gak tuh Oh 12 menit 12 menit ya Iya Ini harus minta restu dulu gak nih sama Cagur Oh iya Baru calon guru ini udah jadi guru Pokoknya mas Ivan ini harus berhitung secara cepat ya Oke Cepat Cepat Ini berarti Diameter 3 menit dia berputar 100 kali Iya Berarti kalau 12 menit ini kan berarti 4 kalinya ya Iya Berarti kalau dia 100 kali Berarti jadi 400 kali Betul Betul Nah kalau roda berarti kan Iya Roda berarti bentuknya Co Bulat Bulat Diameternya 42 Iya Berarti hubungannya kita cari keliling Rumusnya adalah Pie Kali diameter Pie itu adalah 22 per 7 Dikali 42 Dikali 42 Dikali 42 Dikali 42 Coret 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 6 Cata banget 6 Ini kan berarti kan 132 Iya Berarti ini cm ya Iya Satu kali puter Satu kali puter Dia menempu jarak 132 cm Berarti udah tinggal kali 400 Berarti nih 8 52 00 cm Wow Emang pinter emang si Ivan mah Wow Berarti kalau dinaikkan jadi meter tuh berapa? Berapa meter? 528 528 meter Nah Hilang capek Keren Dan percaya tidak percaya saya sudah memprediksi jawaban dari pada ini Rp Tidak 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 Ada lagi nih? Kalo akar pangkat 3, itu kan berarti kita harus cari berapa kali berapa, kali berapa, tiga kali nih, hasilnya harus segini. Yes. 79. 79? 79 kali 79. Coba di cek, bener gak? Oke. Tak kesalah gue. 79 kali 79 kali 79. Eh bener. Wow. 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 Pemirsa, percaya tidak percaya? Betul sekali. Kenapa ini orang? Orang lagi mau ngeluarin prediksi, betul sekali. Kenapa jadi kayak ibu siska nih orang? Matematika itu mudah dan menyenangkan bukan? Bukan. Beda dong. Iya, iya. Iya, iya keren loh. Iya, iya. Ah berarti dulu IPK nya berapa kalo ayu boleh tau? Eh, aku lupa pastinya sih cuman cum laude lah dulu. Wow. S1 dan S1. Sekarang gak ngajar lagi? Sekarang gak. Jadi sekarang kan udah full time disini ngehost gitu kan. Jadi, tapi pendidikannya gak aku tinggalin. Jadi aku bikin pendidikannya tuh di konten. Oh, iya kenapa nyasarnya jadi presenter sih? Nah itu sebenernya kecelakaan juga sih bro. Lu gak coba ke rumah sakit bro? Dua-dua kali lu kecelakaan. Iya. Minimal wrong sende. Biar tau gitu. Gua kan di kecelakaan santai aja. Bukan kecelakaan yang itu. Bukan dalam arti sebenarnya. Ini kecelakaan maksudnya dia tiba-tiba ini. Iya. Terus akhirnya lebih nyaman mana presenter sama guru? Presenter ya? Kayaknya kalo misalnya jadi guru pendidikan tuh kayaknya udah panggilan, calling lah. Jadi makanya meskipun sekarang udah di entertainment tetep pendidikannya tuh gak bisa ditinggalin. Akhirnya yaudahlah bikin konten disini. Dan jangan sampe lupa tuh rumusan-rumusan kayak gitu tuh. Iya sih. Kalau misalnya nih ada yang pengen private dan rela bayar mahal diambil gak? Tergantung siapa dong? Hmm. Bilkis. Ya kalo Bilkis emang gak usah bayar lah. Hahaha. Iya dong. Alah emang dia gitu mancingnya. Hahaha. Oke ini bagaimana kasusnya ini? Hah? Si Mbak Anissa nya dimana? Hahaha. 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 Wah tancep ya. Mbak Anissa ada di sebelah sana. Kok tolong dipanggil kesini dong? Ya. Dan. Mbak Anissa. Salah komandan. Begini Mbak Anissa. Nah ini kita udah bayar ya. Kita udah bayar. Tapi alangkah eloknya kalau Mbak Anissa juga membuat sebuah video klarifikasi. Oh gitu. Agar semua followers-follower Mbak Anissa dan mungkin netizen-netizen di luar sana. Yang tadinya sudah membuat bad image kepada saya itu bisa diklarifikasi. Saya minta maaf ya. Sama-sama Mbak Anissa. Ya. Jadi saya harus klarifikasi ya. Boleh ya. Di. Hai. Hehehe. 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 Ngapain. Jadi kayak orang mau pencak silat begini. Kapa? Iya ngapain. Tinggal begini guys silat saya. Silahkan. Ngapain begini. Jadi kayak Ip Man, kayak Iko Wais. Iya buat para netizen semuanya di seluruh Nusantara, saya minta maaf atas kehilafan saya. Sudah membuat akun haters dari bapak komandan, tapi saya sudah minta maaf sama komandan. Mudah-mudahan komandan memaafkan saya, semuanya memaafkan saya dan netizen juga memaafkan saya. Ivan boleh baris? Boleh Ivan. Tangannya gini. Oke. Deketin ke leher. Satu, dua, tiga. Cekek.